selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Riva dalam acara bincang-bincang hangat seputar topik kesehatan hewan nah seperti yang kita ketahui sama-sama nih kalau akhir-akhir ini ada satu penyakit hewan yang sedang marak diperbincangkan karena banyak menginfeksi hewan kesayangan kita yaitu anjing penyakit ini disebut dengan kanin influenza melalui acara bincang-bincang ini kita semua akan membahas lebih dalam terutama mengenai etiologi dan gejala klinisnya oke kalau gitu gak usah lama-lama lagi langsung aja kita undang seorang dokter hewan berpengalaman untuk membahas lebih dalam mengenai penyakit kanin influenza ini yaitu dokter Rina selamat datang dokter ya salam mbak Riva ya salamualaikum dokter bagaimana dok kabarnya oh ya dok boleh memperkenalkan diri kepada hadirin sekalian oke baik walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya saya dokter Rina sekarang tengah bekerja sebagai dokter hewan praktisi di salah satu rumah sakit hewan yang ada di sini oke baik dokter Rina selamat datang jadi gini dok akhir-akhir ini kan sedang marak diperbincangkan ya mengenai penyakit kanin influenza ini nah sebenarnya penyakit ini tuh seperti apa sih dok jadi untuk penyakit kanin influenza itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza A yang dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan protein permukaannya jadi ada dua jenis protein percumaan yaitu remagutinin dan neuroaminidase sedangkan untuk tipe dari virus yang menyebabkan kanin influenza ini adalah dua yang sudah diketahui ada H3N8 dan juga ada H3N2 nah dok mungkin ini adalah pertanyaan yang juga dipertanyakan oleh semua orang ya influenza ini kan sudah ramah di telinga masyarakat tapi apakah influenza ini sama seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya atau memiliki perbedaan gitu dok ya jadi sebenarnya tipe virus dari kanin influenza ini tuh berbeda dengan virus influenza lain yang menyerang hewan-hewan lain seperti yang menyerang ada unggar atau unggar oh begitu ya dok namun sepertinya masyarakat masih kurang memahami berdasarkan yang telah dok tersebutkan itu berarti apakah kanin influenza berbeda jenisnya dari flu burung atau flu babi ya betul jadi memang situ virus ini itu berbeda dari virus-virus yang memang menyerang unggar ataupun babi jadi memang virus ini tuh spesifik menyerang pada anjing kalau begitu dok apakah hewan yang terinfeksi virus ini langsung menunjukkan gejala klinis jadi hewan-hewan yang terinfeksi dari kanin influenza ini tidak akan langsung menunjukkan gejala klinis biasanya hewan-hewan akan mengalami dulu masa intubasi yang terjadi 2 sampai 5 hari setelah pertama kalinya virus masuk ke dalam tubuhnya dan dari setelah 2 sampai 5 hari tersebut biasanya hewan akan menunjukkan gejala klinis gejala klinis ini tidak langsung dapat terlihat ya dok karena virus ini memang harus melalui masa intubasi ya betul seperti itu Mbak Riva oh oke kalau dari gejala klinis apakah ada ciri khusus gitu dok atau apakah ada gejala klinis yang paling sering terlihat dari penyakit kanin influenza ya jadi gejala klinis nih yang paling sering kita temui pada kemin influenza itu berupa demam dan terus-menerus kemudian anjing juga bakal mengeluarkan leheran hidup kemudian mengalami jenis lesu ataupun anorexia oke kalau boleh tahu juga nih dok kan tadi dokter menyebutkan gejala yang paling umum ya atau yang paling sering terjadi berarti apakah masih ada gejala klinis lain dok yang dapat ditimbulkan ya betul sekali ya betul sekali jadi memang gejala klinis yang ditimbulkan dari kenyataan ini cukup banyak jadi selain yang tadi sudah saya sebutkan gejala klinis itu diberikan penyakit penampasan ringan それで mungkin setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan atau setelah hewan mati apakah juga ada ciri tertentu dok dari klinis influenza ini baik jadi pada beberapa anjingnya yang ditemukan menunjukkan adanya hemoragis di saluran penopasannya dan apabila kita lakukan radiografi pada suaranya dapat kita lihat adanya rumput pneumonia di mana dapat kita lihat terjadi adanya konsolidus itu ataupun ekstensi kribal Baik dok, mungkin setelah mengetahui penjelasan mengenai asal dan gejala klinisnya jadi ada pertanyaan baru nih dok, kalau boleh tahu untuk kris grup dari klinis influenza ini siapa aja ya dok? Ya jadi seperti yang sudah disebutkan tadi ya bahwa klinis influenza ini terjadi pada anjing adapun umur klinis itu mau beri apapun ataupun dia mau usia berapapun itu semuanya rentan pertama ke klinis influenza, tapi memang ada beberapa tempat ataupun aktifitas tertentu yang dapat mengungkatkan risiko infeksi dari klinis influenza ini menjadi di sini Kalau begitu berarti penyakit ini apakah hanya bisa menular sesama anjing atau bisa juga menular ke manusia ya dok? Oke jadi memang sampai saat ini masih belum ada laporan yang menyatakan bahwa terjadi pengularan dari klinis influenza ke manusia jadi sehingga mungkin kita katakan bahwa klinis influenza ini tidak berpengaruh kali ini balik lagi ke ekskologisnya bahwa ciri penyebab klinis influenza ini spesifik hanya terjadi pada anjing Oke kalau begitu manusia berarti aman ya dok maksudnya tidak bisa terkenal penyakit klinis influenza ini kan kita juga sudah membicarakan mengenai banyak hal ya dok termasuk penyebab ada bicara klinis dan juga risk group mungkin sekarang saatnya kita membicarakan mengenai penanganan atau pengobatan ya dok untuk hal tersebut apa saja sih yang mengenai klinis influenza? Oke jadi infeksi virus ini kan cenderung menyebar di antara anjing yang memang ditempatkan di kandang atau tempat penampungan melalui droplet dari batuk dan bersih oleh anjing yang terinfeksi atau bisa juga melalui kontak dengan permukaan yang tadi sudah terkontaminasi gitu maka mungkin mencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisolasi anjing-anjing yang terinfeksi untuk mencegah penyakit klinis ke anjing lain yang sehat selain itu untuk pengobatan juga dapat diberikan pemberian obat-obat konspiratif melakukan saluran yang baik dan nutrisi yang baik sehingga hal ini akan mendapatkan penyakit klinisnya Wah oke sepertinya sudah lengkap ya dok perbincangan kita kali ini mengenai penyakit klinis influenza semoga juga bisa bermanfaat ya dok terutama bagi para dok owner di luar sana kayak mungkin seperti hadirin yang datang atau para penonton yang mungkin nanti juga akan melihat acara perbincangan ini kalau gitu dok mungkin saya akhiri perbincangan kita kali ini terima kasih dokter Hewan Rina sudah menyempatkan diri untuk sharing-sharing bersama kami dok ya sama-sama terima kasih juga karena sudah memberikan cukup patah kepada saya untuk menyampaikan baik pemirsa setelah kita ini kita akan lebih banyak membahas informasi menarik lainnya mengenai kesehatan dari hewan kesayangan jadi jangan beralih dari layar kaca kita akan kembali setelah pariwara berikut ini terima kasih